Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini kembali berjumpa bersama saya Prasityo Ibo dalam program spesial Dialog Investor Summit 2018 dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan kinerja dari PT Selamat Sempurna TBK dengan kode sahannya SMSM dan sudah hadir bersama saya di studio Bapak Ang Andri Pribadi, beliau adalah Direktur Keuangan dari PT Selamat Sempurna TBK Halo Pak Andri, apa kabar anda hari ini? Kabar baik Pak Pras Terima kasih atas kehadirannya, cukup menarik begitu setelah kita menggelar public expose dan ini akan menarik minat bagi para investor baru mungkin bisa dijelaskan sejauh mana kinerja perusahaan di tahun 2018 ini? Ya, di tahun ini kinerja perusahaan sangat baik target kita tumbuh 15% tapi tahun ini sales kita tumbuh 20% untuk bottom line laba kita masih tumbuh 4% memang kita belum puas dengan laba kita kita berharapkan pada semester kedua akan lebih baik untuk pertumbuhan labanya Tantangan yang anda lihat di tahun 2018 ini dibandingkan dengan tahun lalu bagi SMSM sendiri lebih kepada bagian yang mananya begitu bottlenecknya, Pak Andri? Ya, tantangan itu banyak ya Pak karena Pak Pras kita bersaing tidak hanya di pasar lokal tapi di pasar global kita lihat sekarang banyak isu-isu besar di global termasuk trade war dengan antara US dan beberapa negara ya tentu ini merupakan tantangan dan sekaligus peluang gitu misalnya suatu negara kena ban kalau kita tidak Indonesia tentu itu kan peluang kita bisa lebih bersaing di negara yang kena ban dari Amerika contohnya seperti itu Baik, sejo ini untuk peluang di dalam negeri anda melihat lebih besar begitu apakah ekspor yang akan anda lakukan? Ya, untuk perseroan kita memang lebih besar di ekspor saat ini kurang lebih 66% itu kita ekspor sisanya lokal tapi kita melihat untuk domestik juga bagus karena kita lihat untuk mining, untuk konstruksi karena Indonesia juga sedang membangun infrastruktur tentu ini merupakan peluang yang baik buat perseroan ke depan Baik, perseroan ini dikenal sebagai penyedia spare part begitu ya suku jadang kendaraan-kendaraan bermotor begitu Anda melihat peluangnya dengan bangkitnya juga sektor industri otomotif di dalam negeri tapi di satu sisi kita tahu kendaraan bermotor tidak hanya di sektor roda 4 dan roda 2 begitu kita lihat ada beberapa adalah alat-alat berat juga yang ini sektornya juga sedang mengalami peningkatan saat ini di tanah air Anda melihat ini menjadi peluang bagi SMSM juga? Ya, tentu ini peluang besar karena perseroan saat ini lebih fokus ke untuk heavy duty application ke alat berat jadi saat ini kurang lebih contoh untuk filter itu kita hampir 67% itu untuk alat berat dan dengan saat ini kita lihat bahwa dengan pertumbuhan di bidang mining, construction kemudian juga di plantation tentu ini juga sangat membantu buat perseroan ke depannya Oke, porsi terbesar adalah bisa dikatakan heavy duty vehicle begitu? Betul Nah, apa yang perlu diterapkan strateginya lebih jauh begitu? Apakah memang fokus perusahaan nanti lebih kepada pengembangan produk-produk suku jadang kendaraan berat kah? atau juga bisa menyasar sektor lainnya? Ya, saya rasa untuk heavy duty application ini tentu sangat luas ya ada mining, ada merit, ada plantation, construction bisa lebih memperoleh market yang lebih besar terima kasih 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 Dari perusahaan untuk melakukan ekspansi Pembangunan Negeri sejauh ini Pak Andri Disasar dan mungkin proyeksi selanjutnya Terima kasih Dan merupakan fast moving part Yang secara rutin harus diganti oleh user Oke ketatnya persaingan Anda rasakan juga saat ini Dengan pasar global juga Kita tahu tidak hanya SMS saja tentunya Pasti banyak juga vendor-vendor Atau produsen lainnya begitu yang bergerak Di produk yang sama Ya kalau kompetisi Karena kita berkompetisi global Tentu produk yang bersaing dengan kita Terutama di setiap negara itu Ada pemain lokal Di samping itu juga pemain-pemain Dari seluruh dunia Termasuk barang-barang yang bermerek branded Karena setiap pasar itu Mempunyai karakteristik yang berbeda Seperti itu Oke dana yang disiapkan oleh perusahaan sendiri Untuk menyikapi dan juga menghadapi persaingan Semakin ketat ini Paling tidak sampai dengan akhir tahun 2018 Apa saja nih Pak dana yang disiapkan Apakah juga di capex ke Atau memang ada dana cadangan yang sudah disiapkan Oke Kalau untuk capex kebetulan kita punya Utilisasi masih belum terlalu tinggi Masih sekitar 60% Jadi ke depan capex tentu ada Tapi tidak terlalu banyak Oke Capex itu terutama untuk regular capex Seperti misalnya Permajaan alat-alat mesin Kemudian juga untuk line balancing Untuk meningkatkan produktivitas Keseroan Kaling hanya untuk hal-hal seperti itu Jadi tidak terlalu banyak capex Oke kemampuan produksi dari perusahaan Atau pabrik sendiri untuk alat-alat tadi Seberapa besar Pak? Apakah tahun depan juga akan ditingkatkan dengan tadi? Utilisasi baru sekitar 60% begitu Pak Andri? Ya untuk meningkatkan fasilitas produksi Saya rasa belum ya Masih belum ya Karena kan 60% saya rasa kita masih bisa punya waktu 3-4 tahun kemudian Dan baru akan ada investasi besar untuk capex Inovasi untuk tahun 2019 apa saja? Apakah akan mencoba memproduksi spare part jenis lain? Begitu mengingat bangsa pasarnya sebenarnya cukup luas Terkait dengan fast moving spare part ini? Kita belum melihat produk lain Karena kita rasa lebih baik masih fokus ke produk ini Karena filter sendiri itu masih sangat besar Kita itu masih sangat kecil dari segi sales Dibandingkan global demand Baik Kemudian saya pikir Ya Lebih baik fokus gitu Paling bukan inovasi Paling yang akan kita lakukan adalah Harus meningkatkan produktivitas perseroan Supaya lebih dapat bersaing di kemudian hari Nah itu dia Langkah apa saja berarti yang harus diterapkan Pak? Menurut Anda untuk meningkatkan profitabilitas lagi untuk perusahaan? Ya tadi sudah saya sampaikan juga adalah Kita harus melakukan perbaikan-perbaikan di sektor produksi Seperti misalnya tadi line balancing Kemudian juga otomatisasi Di samping itu juga saat ini kami sedang dalam proses implementasi IRP SAP Untuk sistem IT Oke Kemudian juga kita juga dalam proses sertifikasi AEO AEO itu adalah untuk import-export Supaya dengan ada sertifikasi dunia mengenai import-export ini kita akan lebih mudah mengimpor dan mengeksport barang Dan salah satu yang terakhir adalah untuk juga kita sedang dalam proses sertifikasi ISO 14.000 Baik, peningkatan itu tentunya akan meningkatkan tadi Kayaknya profitabilitas Kemudian juga kualitas dari produk-produk yang ditelurkan oleh Selamat Sempurna TBK Tapi menyikapi tahun 2019 juga Pak Dengan tadi Anda katakan sales 20% pertumbuhannya di semester 1 2018 ini Apakah sampai dengan akhir tahun 2018 bisa ditingkatkan lagi? Apalagi tahun 2019? Ya, kita berharap di tahun 2018 ini kita bisa tutup dengan pertumbuhan di 20% 20%? Ya, berharapan secara year to year ya Untuk tahun depan ya kita lihat ya mungkin potensi masih sangat besar lah Saya rasa kita bisa tumbuh ya seperti biasa target kita adalah 15% sebetulnya per tahun Kita berharapkan di tahun depan ya kita tidak boleh juga terlalu agresif menargetkan Dengan harapan ya kita bisa mencapai lebih dari yang kita targetkan Baik, ekspansi bisnis Pak yang perlu diterapkan di tahun 2019 Begitu akankah sama dengan tahun 2018 ini? Ya, kurang lebih sama ya Pak ya Kecuali ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan Kita dalam beberapa proses untuk meningkatkan daya saing di kemudian hari Betul Baik, sukses terus untuk Selamat Sempurna TBK ini Pak Andri Dan kita tahu juga perkembangan dari beberapa sektor yang mendukung Khususnya untuk heavy equipment tadi Semoga bisa memberikan kontribusi yang lebih luas bagi perusahaan Terima kasih banyak Terima kasih Pak Pras, terima kasih ADX Channel Baik, pemirsa demikian pembincangan kami bersama dengan Bapak Ang Andri Pribadi Beliau adalah Direktur Keuangan dari PT Selamat Sempurna TBK Terima kasih banyak Pak Terima kasih telah menonton!